Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Jojo 32 channel Channel youtube saya Terima kasih Terhadap semua rekan-rekan Atas atensi dan supportnya Terhadap channel youtube saya Jojo 32 channel Semoga channel ini bermanfaat Bagi kita semua Jangan lupa subscribe, like, share And comment Semoga channel ini selalu menjadi Itulah bagi kita semuanya Amin Ya Rabbul Terima kasih Berjumpa lagi dengan Jojo 32 channel Kali ini kita akan membahas Manfaat sholat duha bagi kehidupan kita Semoga video ini bermanfaat Bagi kita semua Manfaat sholat duha bagi orang yang belum tahu apa akibat yang akan mereka rasakan Bila kita rajin Beruntung sekali anda punya kesempatan membaca tulisan di bawah ini Semoga menjadi pembelajaran yang berharga untuk kita semua Pertama Orang yang sholat duha akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang selalu mengerjakan sholat duha Niscaya akan diampuni dosa-dosanya Walaupun sempahnya Kuih di lautan Hadis riwayat Tarang Muji Yang kedua Barang siapa menunaikan sholat duha Ia tergolong sebagai orang yang bertawubat kepada Allah Tidaklah seorang selalu mengerjakan sholat duha Kecuali ia tergolong sebagai orang yang bertawubat Hadis riwayat akibat Yang ketiga Orang yang menunaikan sholat duha Akan dicatat Sebagai ahli ibadah dan takat kepada Allah Barang siapa sholat duha Rukahat Maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai Barang siapa yang mengerjakan 4 rukahat Maka ditulis sebagai orang yang ahli ibadah Barang siapa yang mengerjakan 6 rukahat Maka akan diselamatkan Hari itu Barang siapa mengerjakan 8 rukahat Maka Allah tulis dia sebagai orang yang taat Dan barang siapa mengerjakan 12 rukahat Maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga Hadis riwayat At-tab-berani Yang keempat Akan ada suara yang berseru Dimanakah orang-orang yang semasa hidupnya Di dunia selalu mengerjakan salat duha Dia adalah pintu Buat kalian Yang keempat Orang yang mengerjakan salat duha Ia telah mengeluarkan sedekah Adalah masing-masing kamu bersedekah Untuk setiap ruas tulang di badanmu Pada setiap pagi Sebab tiap kali bacaan tasbih itu adalah sedekah Setiap tahmid adalah sedekah Setiap tahlil adalah sedekah Setiap takbir adalah sedekah Menyuruh kepada yang ma'ruf adalah sedekah Mencegah yang muka adalah sedekah Dan sebagai ganti dari semua itu Maka cukupkanlah Mengerjakan dua rukah salat duha Hadis riwayat muslim Salat duha mempunyai kedudukan yang mulia Di sisi Allah Disulakan untuk kita kerjakan Sejak terbitnya matahari Sampai menjelang datangnya salat duha Karena salat duha itu dapat mencegah Perbuatan keci dan mungka Dan dapat mendamaikan perasaan hati kita Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Agar tidak ketinggalan video selanjutnya Sampai jumpa di Jojo 32 channel Moga-moga channel ini Menjadi Channel kebanggaan kita semua Dan bermanfaat bagi kita semuanya Saya doakan Untuk rekan-rekan semua Agar selalu sehat Dan diberkahi oleh Allah SWT Terima kasih Sampai jumpa di Jojo 32 channel